Oke guys, balik lagi bersama gue, Darian Darmadi Dan di video kali ini adalah video mengenai Gate Ridge Taiwan atau Everybody Marble Dan disini gue mau memperlihatkan beberapa games yang ada di Everybody Marble Nampaknya banyak sepertinya ya, masih banyak slot yang kosong yang belum gue miliki Dan disini kalau game standar bentuk kotak seperti biasa Dan gue gak perlu kasih lihat ability-nya Gue akan memperlihatkan games yang spesialnya saja Yang pertama, When Roll Dice 3% pindah ke block sesuai dengan hasil dadu Ini seperti ability dari Fairy Stella di Gate Ridge Indonesia ya Dan yang ini 50% Sobek Angel Card, mantap 50% pake games Dan yang ini ketika lempar dadu 33% maksudnya bukan 30% Pindah ke block sesuai dengan dice result, sama ya Oke sama ini, 3% 3% Oh bisa sama tapi beda gambar ya Apakah kesalahan? Dan ini bangunan, ketika bangun 1 block armor 2% Semua jadi landmark dalam 1 line, mantap Dan yang ini 4% dice control Lalu ada 3% Dan 15% menaikkan biaya sewa dari bangunan yang kita miliki Ketika dadu double, 8% mendapatkan ODD atau event Chains sampai dengan max Lalu ini ketika peringatan color completion 4% lempar dadu lagi Ini one way the book sebesar 10% atau melempar lawan yang menghampiri kita ke landmark termahal 2% bebas biaya dan keliling dunia Lalu ketika lawan tiba di block yang sama dengan kita 5% merebut marble Taksi 2% lempar dadu lagi setelah keliling dunia Ketika double, 3 kali 2% pergi keliling dunia 3% mendapatkan dadu double 40% mendapatkan bonus uang atau marble Ketika tiba di start Ketika tiba di keliling dunia 2% langsung pindah 2% ketika membangun 3 block Akan kembali ke start Atau membangun landmark Biasanya seperti itu 2% dice control Dan sudah habis Seperti itu Jadi game spesialnya disini Ada banyak yang gue punya Sudah 6 kali 3 18 19 buah Dan disini masih banyak juga yang masih kosong Kita bisa exchange juga menggunakan 10 buah hike Untuk mendapatkan si transkenden ini Yang bentuknya Apa sih? Polygon ya kalau gak salah ini namanya bentuk seperti ini Ya kita bisa change yang hike 10 buah Atau change yang normal ke atasnya Normal ke hike Enggak normal ke middle Lalu pedal ke hike Kalau hike ke transkenden Seperti itu untuk kita chance Lumayan kalau kita chance bisa dapat yang lebih bagus Dan selain game disini Kartu-kartu yang gue punya Ya masih ketinggalan jaman sih Dan gak ada yang bagus Disini kartunya semua jelek-jelek yang gue punya Itu dia kartu-kartu yang gue punya Jadi di video kali ini hanya video iseng saja ingin memperlihatkan games Beberapa games yang ya lumayan bagus di Gatrix Taiwan Lebih bagus dari Gatrix Indonesia ya Keliatannya karena banyak ability-ability yang cukup unik di Gatrix Taiwan ini untuk gamesnya Jadi sekian untuk video kali ini dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini Sampai jumpa di video gue selanjutnya Bye Bye